Chapter 896 Membuka Jalan Pasukan Boneka Dengan daya tembak penuh, Stefan tidak terkalahkan. Dia menebas sepanjang jalan, dan bahkan dengan kerjasama Niro, dia membunuh orang kuat di tahap awal alam pembangunan fondasi yang bersembunyi di tengah kerumunan dan menunggu kesempatan. Namun, karena kekuatan bertarung dan daya rusaknya begitu menakutkan, musuh-musuh yang ketakutan melarikan diri ke segala arah, dan tidak ada lagi yang berani bertarung dengannya. Tidak normal, sangat tidak normal. Tauti, yang sebelumnya menghasut semua orang untuk mengepung Stefan, mengikuti kerumunan dari kejauhan dengan tangan di perut, sambil mengutuk tanpa menoleh ke belakang, sebelum ini, Trevor bilang kalau Stefan hanyalah seorang pria dengan keterampilan medis yang baik dan punya potensi karena mengetahui cara membuat alkimia. Kekuatannya bahkan tidak sampai Grandmaster Agung. Ini baru beberapa bulan, anak itu tidak hanya berhasil menembus puncak Grandmaster Agung, tapi dia juga mampu bertarung melampaui level tersebut. Satu orang mengejar begitu banyak orang kuat. Bahkan binatang buas pun tidak akan bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Hah! Kenapa juga ada anak kecil? Saat Tauti sedang berlari gila-gilaan, dia tiba-tiba melihat seorang pria kecil berjubah hitam, menggerakkan tangannya dengan cepat sambil mengikuti kerumunan. Tauti tiba-tiba menjadi bingung. Tepat ketika Tauti hendak memeriksa dengan cermat apakah orang tersebut masih anak-anak, pria kecil berjubah hitam itu menghilang, seolah-olah dia tidak perha muncul. Tauti belum pernah melihat leluhur Tian Kui sebelumnya, jadi dia tidak menyadari bahwa pria kecil yang dilihatnya adalah leluhur Tian Kui yang mengendalikan semua ini. Karena orang-orang dari semua pihak sudah ketakutan dibunuh oleh Stefan, kecepatan membunuh Stefan pun jadi melambat. Meskipun dia telah membunuh lebih dari seratus orang sejak dia bertindak, ada ribuan musuh berlarian, dan Stefan tidak dapat membantai mereka dalam skala yang sama seperti yang dia lakukan di awal. Jangankan membunuh seribu orang lebih, bahkan kalau itu membunuh seribu babi yang berlarian pun, itu sangatlah sulit. Terutama karena ada banyak orang kuat yang bersembunyi di tengah kerumunan yang mampu menahan serangan energi skala besar yang dilancarkan Stefan. Jadi, terjadilah pemandangan yang sangat lucu, orang-orang yang sebelumnya mengepung Stefan dengan semangat kini dikejar oleh Stefan dan melarikan diri ke segala arah. Leluhur Tian Kui, kalau kamu masih tidak muncul lagi, aku akan membunuh semua umpanmu ini. Setelah mengejar beberapa saat, dia menemukan bahwa hasilnya tidak berarti. Stefan berhenti dan berteriak kencang, kamu sudah melihat kekuatan kami. Cepat atau lambat, aku akan membunuh semua sampah di depanmu ini. Saat itu, kamu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi lagi. Kamu benar. Kalau aku benar-benar membiarkanmu membunuh semua sampah ini, mau tidak mau aku harus melawanmu secara langsung. Pada saat ini, suara dingin leluhur Tian Kui terdengar lagi, tidak heran hal leh mati di tanganmu. Kamu dan orang-orang di sekitarmu memang sangat hebat. Tapi, yang bisa kamu andalkan untuk menjadi kuat dalam pertarungan yang kacau adalah metode yang bisa mengambil energi orang lain sebagai milikmu. Apakah metodemu berguna untuk menghadapi boneka? Begitu dia selesai berbicara, kumpulan energi hitam besar tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Kemudian, boneka abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai, berbagai bentuk jatuh dari papan formasinya, termasuk boneka humanoid, berbagai hewan atau monster yang terbuat dari bahan jumlahnya jauh melebihi semua manusia hidup yang ada. Curang. Ini curang namanya. Nero berteriak dengan marah, memanggil pasukan boneka dari kekosongan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Stefan dapat menelan energi makhluk hidup, tetapi boneka ini adalah benda mati dan dikendalikan secara diam-diam oleh leluhur Tian Kui, jadi tidak dapat ditelan oleh Stefan sama sekali. Menghadapi pasukan boneka seperti itu, jangankan Stefan, bahkan jika Nero menunjukkan wujud aslinya, dia akan dimakan oleh semua ini seperti semut memakan gajah dan mati kelelahan. Apakah kalian sekarang paham kenapa aku begitu takut pada leluhur Tian Kui? Wallis menatap pasukan boneka yang turun dari langit dengan ekspresi masam, dan berkata tanpa daya, metode bertarung dalam mengendalikan benda mati seperti ini, bahkan master yang sudah mencapai alam pembentukan inti emas pun akan kelelahan sampai mati. Mengontrol begitu banyak boneka pada saat yang sama pasti juga menghabiskan banyak energi leluhur Tian Kui, ya kan? Trevor bertanya dengan ragu, Energi leluhur Tian Kui memang akan terkuras, tapi tidak sebanyak yang kamu kira. Stefan mengerutkan kening dan menjelaskan, boneka-boneka ini disimpan di ruang boneka khusus master boneka dan dipelihara oleh energi sang master boneka sepanjang waktu. Energi yang terkandung dalam tubuh mereka cukup untuk mendukung mereka selama pertempuran. Sederhananya, kalaupun leluhur Tian Kui tidak mengoperasikan boneka-boneka ini, makanan dan perapalan mantra sebelumnya dari boneka-boneka ini saja sudah cukup untuk memungkinkan boneka-boneka ini untuk menyerang target yang ditentukan setelah dipanggil. Karena ada energi, kamu seharusnya bisa melahapnya, kan? Nero bertanya pada Stefan dengan penuh harap. Sekalipun bisa ditelan, energi yang terkandung dalam boneka biasa ini terlalu sedikit. Untuk menghancurkan satu boneka saja mengharuskan aku menguras energi belasan boneka untuk pulih. Stefan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan, Sedangkan yang aku bicarakan adalah ketika master boneka tidak mengendalikan bonekanya, tapi kenyataannya, leluhur Tian Kui bisa terus mengendalikan boneka yang telah aku habiskan energinya kapanpun. Aku tidak bisa menggunakan metode ketahanan bertarung dengan banyak orang hidup untuk menghadapi boneka-boneka ini, pada akhirnya aku akan kehabisan energi. Leluhur Tian Kui perkasa Melihat pasukan boneka jatuh dari langit, sekelompok orang yang dikejar oleh Stefan bersorak kegirangan. Sekalipun mereka tidak tahu apakah pasukan boneka ini dapat melawan Stefan atau tidak, setidaknya mereka sudah aman dan mereka tidak perlu khawatir akan disedot ke dalam tubuh Stefan. Situasinya kritis saat ini, jadi jangan bertindak gegabuh. Haridas datang ke sisi Stefan dan mengingatkannya dengan serius, boneka ini hanya akan putus kontak dengan pengontrol mereka setelah dihancurkan. Tapi, ada terlalu banyak boneka saat ini yang tidak perlu khawatir dirinya terluka, apalagi rasa takut. Bahkan kalau aku mau menghancurkan semua boneka ini, akan sulit melakukannya. Ini terlalu pelik. Sebelumnya, hanya satu boneka saja sudah terlalu berat. Sekarang jumlahnya begitu banyak kita juga tidak bisa melarikan diri. Tiaga menyekak keringat dingin di dahinya dan berujar dengan bingung, bagaimana ini? Dewa Perang Guntur, bukankah kamu sangat gagah sebelumnya? Stefan memandang Tiaga sambil bercanda dan berkata dengan nada provokatif, kenapa sekarang kamu mulai berpikir untuk melarikan diri? Kalau kamu pria, jangan bersikap pengecut, maju dan hadapi dia. Hadapi kepalamu. Tiaga memelototi Stefan dengan kesal. Aku bisa apa menghadapi boneka-boneka yang tidak bisa mati dipukuli ini? Kalau kamu punya kemampuan untuk menangani boneka-boneka ini, aku akan bersedia memanggilmu kakek setelah nyel. Kamu ingin memanggilku apa? Aku bilang akan memanggilmu. Hampir jatuh ke dalam perangkap lagi, Tiaga menjadi marah. Stefan, kamu tidak usah menjebakku dengan kata-kata. Kalau punya nyeli, tunjukkan kemampuanmu. Melisa, Tuan Haridas, kalian jadi saksi, setelah aku menangani pasukan boneka ini, Dewa Perang Guntur akan dengan patuh memanggilku kakek. Stefan melangkah maju dengan percaya Din. Dia benar-benar tahu cara menghadapi boneka-boneka yang sulit dihadapi ini. Chapter 897 Kak Stefan tahu cara bermain api. Api membakar. Kam, kemampuan membualmu sungguh hebat, aku hampir menganggapnya serius. Mendengar kata-kata Stefan, Tiaga mencibir dan berkata, kakek Jiang dan Melisa tidak perlu bersaksi. Kata-kata seorang pria harus bisa ditepati. Selama kamu bisa menghadapi pasukan boneka ini, aku berjanji ke depannya akan memanggilmu kakek dengan sukarela. Tiaga sendiri sudah dibuat sangat mengenaskan ketika menghadapi boneka-boneka ini sebelumnya dia sama sekali tidak percaya bahwa Stefan, yang baru berada mencapai alam pengumpulan Ki, bisa melawan pasukan boneka yang begitu menakutkan. Semoga kamu bisa menepati janjimu. Stefan memicinkan matanya dan melihat boneka-boneka yang telah mendarat, membentuk pengepungan yang lebih rapat dan lebih besar daripada yang dibentuk para master sebelumnya. Sekarang ini, jumlah boneka yang mendarat sudah jauh melebihi jumlah manusia yang hadir, dan masih banyak boneka yang terus jatuh dari papan formasi hitam di langit itu. Stefan, aku mau lihat bagaimana kamu bisa melawan puluhan ribu prajurit boneka yang sudah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Ketika papan formasi di langit berhenti mendaratkan boneka, suara leluhur Tian Kui terdengar lagi, teknik menelan energi orang lain milikmu tidak berpengaruh pada boneka ini, hampir semua prajurit bonekaku mempunyai tubuh abadi. Kamu ini hanya alam pengumpulan Ki, dalam kondisi tidak bisa mempertahankan kekuatanmu, kamu akan dikalahkan oleh pasukanku dalam waktu kurang dari 10 menit. Bahkan kalau di sisimu ada dua master alam pembangunan fondasi yang membantumu menghadapi pasukan boneka ini, mereka hanya akan menyesal berada di sini. Leluhur Tian Kui perkasa dan mendominasi. Anda sudah turun tangan sendiri, Anda pasti bisa membunuh Stefan dan semua orang di sekitarnya. Melihat Stefan dan yang lainnya dikelilingi oleh hampir 10 ribu prajurit boneka, sekelompok orang yang dipimpin oleh Tauti itu bersorak gembira. Di mata orang seperti Tauti yang egois, meskipun kuil surgawi dan istana imperial selalu berselisih, hal itu tidak mempengaruhi mereka untuk mendukung leluhur Tian Kui agar bisa membunuh Stefan. Mereka bahkan berharap leluhur Tian Kui bisa membunuh Trevor sekalian. Trevor, Trevor, kali ini kamu benar-benar akan mati. Kedua pelindung suci kuil surgawi sudah bisa melawan tiga jenderal reiki istana imperial kami. Ini sudah menunjukkan bahwa pelindung suci bukanlah orang biasa. Tapi, kamu bersikeras melawan leluhur Tian Kui, hari ini kamu pasti akan mati. Tauti, yang berdiri di tengah kerumunan, bergumam dengan kesal, setelah kamu mati, aku bisa langsung menjadi ketua raja langit istana imperial dan mencaplok semua kekuatan di bawah komandomu. Oh ya! Dan putrimu yang merupakan bintang besar itu, aku sudah memikirkannya sejak lama. Sekarang akhirnya aku bisa membawanya ke rumahku dan memainkannya sesukaku. Sekalipun yang lain tidak punya kebencian sebesar Tauti, begitu teringat. Bahwa sebelumnya mereka diserang sermaunya oleh Stefan dan hampir kehilangan nyawa. Mereka semua berharap leluhur Tian Kui bisa membunuh Stefan untuk mencegah nyawa mereka berada dalam bahaya laga tanda kurang lebih. Untuk sementara waktu, semua orang mulai menyanjung dan memuji leluhur Tian Kui, mereka berteriak dan bersorak kegirangan. Leluhur Tian Kui, kamu terlalu percaya diri dengan semua bonekamu ini. Tepat ketika semua orang menyanjung leluhur Tian Kui secara ekstrim, Stefan berkata pelan, kok kamu bisa begitu percaya diri mengatakan bahwa sampah-sampah ini punya tubuh abadi dan bahkan bisa membunuh master alam pembangunan fondasi. Hul dasar anak sombong, mari kita lihat berapa lama lagi kamu masih bisa bersikeras seperti itu. Leluhur Tian Kui berteriak sinis, bunuh dia. Mengikuti perintah monster tua Tian Kui, semua boneka bergegas menuju Stefan dan yang lainnya tanpa rasa takut. Di darat dan di udara, semuanya ada. Pasukan boneka ingin membunuh Stefan dan yang lainnya dengan menguras tenaga mereka. Menghadapi pasukan boneka yang membuat bumi bergetar dan momentum mengerikan dari pasukan boneka, kecuali Stefan yang tetap tenang, semua orang merasa tertekan bahkan haridas pun meneteskan keringat dari dahinya. Leluhur Tian Kui, aku akan menghancurkan semua harta bendamu hari ini. Stefan tersenyum dingin, tiba-tiba mengangkat lengannya, dan sebuah labu hitam merah pun muncul di tangannya itu adalah labu pedang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Stefan langsung membuka tutup labu dan melemparkan labu itu ke udara. Nyala api ungu pun memancar keluar. Api ungu, seperti banjir, pertama-tama membentuk zona pertahanan api ungu di sekitar Stefan dan lainnya, dan kemudian berubah menjadi beberapa naga api besar, mengaum dan bergegas menuju pasukan boneka di sekitarnya. Dalam sekejap, pasukan boneka itu terjun ke lautan api. Meskipun boneka-boneka ini tidak memiliki rasa sakit atau takut dan tetap menyerang ke depan dengan berani setelah terkena api, kekuatan api spiritual sudah sangat kuat, sedangkan api spiritual yang disimpan Stefan dengan labu pedang tidak hanya ukurannya yang luar biasa, tetapi juga memiliki kualitas yang tinggi. Bahkan jika Stefan tidak punya persiapan apapun saat ini, dan dia tidak menggunakan formasi untuk memadatkan api sejati samadhi, api spiritual ini saja sudah bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh boneka-boneka tersebut. Boneka-boneka yang ditutupi oleh api tersebut langsung menjadi abu sebelum berlari jauh. Saat beberapa naga api ungu mengamuk, pasukan boneka yang awalnya mengancam mulai terbakar, apinya dengan cepat berkorbar menjadi tidak terkendali. Kak Stefan tahu cara bermain api. Melihat pemandangan ini, Niro berteriak dengan penuh semangat, Bahkan kalau boneka-boneka ini dihancurkan, mereka dapat disatukan kembali. Mereka hanya bisa dihancurkan sepenuhnya dengan membakarnya menjadi abu. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Aku hampir lupa bahwa nyala api Stefan bahkan bisa melelehkan emas hitam. Meskipun nyala api saat ini bukanlah nyala api ungu tiga warna, itu lebih dari cukup untuk menangani boneka-boneka biasa ini. Walis memandang Stefan dengan penuh semangat. Terutama dalam proses penurnian boneka leluhur Tian Kui ini, dia akan menggunakan minyak mayat. Selain itu, semuanya adalah bahan kering tanpa daging dan darah api spiritual adalah musuh bebuyutan mereka. Hebat juga dia. Melihat pasukan boneka yang mengancam dibakar dan dikalahkan dalaran sekejap, tiaga tercengang, guntur dan kilatku juga memiliki panas, mengapa tidak berpengaruh pada boneka-boneka ini, tetapi api biasa Stefan bisa. Api biasa. Kalau kamu tidak tahu, lebih baik diam saja daripada malu. Trevor menyela tiaga dan berkata dengan marah, api spiritual adalah api kelahiran yang hanya dapat dipadatkan oleh sedikit orang. Api ini bisa digunakan untuk membuat alkimia dengan hasil dua kali lipat. Banyak alkemis bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka pun tidak bisa memadatkan tingkat api spiritual yang paling rendah. Dan api ungu yang digunakan oleh Stefan adalah tingkat tertinggi di antara api spiritual. Kalau ini adalah nyala api biasa, maka kekuatan petirmu hanya sebanding dengan baterai. Aku tidak tahu semua ini. Wajah tiaga langsung kaku, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang api spiritual. Dewa Perang Guntur. Tadi kamu bilang kalau Stefan bisa menangani boneka-boneka ini, kamu akan memanggilnya kakek. Stefan sedang sibuk mengendalikan api untuk membakar boneka-boneka itu sehingga tidak punya waktu untuk berbicara dengan tiaga. Niro dengan rendah hati menyerang tiaga atas nama Stefan, seorang pria harus bisa menepati janju, kamu tidak akan menyesalinya, kan? Wajah tiaga memerah, tapi dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Chapter 898 hampir saja berhasil menipu orang lagi. Mimpi pun tiaga tidak akan pernah menyangka bahwa Stefan benar-benar bisa menghancurkan pasukan yang terdiri dari puluhan ribu boneka. Dia bahkan tidak bisa memahaminya. Stefan jelas-jelas baru mencapai alam pengumpulan Ki, mengapa dia begitu hebat? Oke, oke, ini hanya lelucon, Stefan tidak akan menganggapnya serius. Melihat tiaga didesak, Melissa tidak punya pilihan selain menjadi penengah. Dia mendekati tiaga dan berbisik dengan nada sebagai orang yang pernah mengalami ini, Kak Tiaga, aku tahu kamu orang yang berbangga diri, tapi ketika menghadapi Stefan, kamu sebaiknya tetap bersikap rendah hati. Dulu, aku juga sepertimu, tidak suka melihat Stefan. Akibatnya, aku pertama kali dibakar hingga botak, dan kemudian aku hampir mati di luar negeri. Aku bahkan disalahkan berkali-kali oleh yang di atas. Dengarkan saranku dan cobalah untuk tidak berkonfrontasi dengan Stefan tidak ada gunanya sama sekali. Tiaga mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya, dia menatap punggung Stefan dengan tidak terima. Jika itu pertarungan satu lawan satu atau memimpin pertempuran, Tiaga yakin dia bisa mengalahkan Stefan, tapi sekarang rekor Stefan jauh lebih baik daripada miliknya, ini sangat tidak adil dan tidak seimbang. Api spiritual ungu, ternyata Stefan memiliki api spiritual ungu yang sama dengan orang itu, jadi kemungkinan besar di ala orang itu. Haridas memandangi lautan api di sekelilingnya dengan mata merah, dan bahunya bergetar sedikit tak terkendali, menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Bisa membuat seorang master alam pembangunan fondasi, yang berjuang melewati tumpukan mayat dan lautan darah, kehilangan ketenangannya. Rahasia mengejutkan apakah yang diketahui Haridas. Kamu bajingan, ternyata kamu mempunyai api spiritual yang begitu kuat. Mundur semuanya. Ketika Stefan membakar boneka-boneka itu dengan gila-gilaan, suara leluhur Tian Kui terdengar lagi. Hanya saja kali ini suaranya penuh dengan kemarahan dan kecemasan. Kemudian boneka di tanah yang tidak terbakar dengan cepat mundur di bawah kendali leluhur Tian Kui dan mulai terbang menuju papan formasi di udara. Melihat prajurit bonekanya tidak berdaya di bawah serangan api spiritual Stefan, leluhur Tian Kui segera menyingkirkan boneka utuh tersebut dan menghentikan kekalahan tepat waktu. Monster tua, aku sudah menunggumu melakukan ini. Melihat leluhur Tian Kui mengaktifkan papan formasi di udara lagi untuk menyingkirkan prajurit boneka, Stefan tertawa keras dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, mengatupkan kedua tangannya, dan menunjuk ke arah papan formasi hitam di udara. Aum! Diikuti oleh suara raungan naga yang meledak-ledak, naga api kecil berwama gelap yang tersembunyi di lautan api ungu membubung ke langit. Naga ini terbang di antara boneka-boneka yang melonjak dengan sangat cepat, dan terbang menuju papan formasi hitam di udara. Monster tua Tian Kui, Kamu sudah tamat. Sambil mengendalikan naga api kecil untuk terbang menuju papan formasi, Stefan berteriak dengan bangga, Aku mau mulai hari ini kamu mengucapkan selamat tinggal selamanya pada semua bonek kamu. Kamu kejam sekali, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Menyebar semuanya. Leluhur Tian Kui telah mengetahui maksud tindakan Stefan. Setelah mengutuk papan formasi hitam di langit pun hancur dan menghilang. Pada saat yang sama, boneka-boneka yang terbang menuju papan formasi tiba-tiba kehilangan daya tarik dan jatuh dari langit satu demi satu. Sayang sekali aku tidak bisa menipu monster tua itu, tapi menghancurkan boneka yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun adalah keuntungan besar bakar semuanya. Stefan menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dia mengendalikan naga api kecil untuk membakar banyak boneka yang jatuh dari udara menjadi abu. Setelah itu, dia mengendalikan api untuk membakar pasukan boneka secara gila-gilaan, bertekad untuk melenyapkan semua prajurit boneka. Apa yang sedang terjadi? Niro melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Kenapa si Tian Kui itu tiba-tiba menjadi sangat marah? Kenapa formasi teleportasi di langit tiba-tiba menghilang? Semua orang juga saling memandang, semuanya bingung dengan apa yang sudah terjadi. Ruang boneka adalah ruang khusus yang dibuat oleh master boneka dengan menggunakan sarana khusus untuk menyimpan dan melepaskan boneka. Haridas mengelus dagu sembari menjelaskan, pentingnya ruang boneka bagi master boneka sama penting dengan dantian lautan energi bagi kultifator. Hanya saja master boneka menggunakan ruang boneka untuk melatih dan membuat boneka, sedangkan dantian lautan energi digunakan para kultifator untuk energi yang dikumpulkan. Stefan hanya ingin memanfaatkan kesempatan ketika leluhur Tian Kui membuka ruang boneka untuk mengambil kembali boneka itu, dan menyuruh naga api terkompresi yang sebelumnya dia sembunyikan menyerang ke dalam ruang boneka. Setelah rencana Stefan berhasil, ruang boneka yang dibuat leluhur Kul selama bertahun-tahun akan terbakar habis, dan boneka di dalamnya akan dibakar menjadi abu oleh api spiritual. Seorang master boneka tanpa boneka sama dengan kultifator yang kehilangan kultifasinya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kultifator yang kehilangan kultifasinya Setelah mendengar penjelasan Haridas, Nero melirik ke arah Walis dan Stefan dengan ragu. Kultifasi Walis musnah dan dia harus memulai kultifasi lagi dari awal, tetapi karena punya fisik yang kuat, dia masih sangat kuat. Apalagi Stefan. Tingkat kultifasinya alam pengumpulan Ki memang bisa diabaikan, tetapi dia dapat mengandalkan berbagai cara untuk mengalahkan seorang master alam kelahiran kembali, dan bahkan bisa menipu seorang master alam pembangunan fondasi. Sayang sekali. Haridas mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan menyesal, leluhur Tian Kui adalah orang yang sangat keji dan kejam. Setelah mengetahui niat Stefan, dia dengan tegas meninggalkan pasukan boneka ini dan menutup ruang boneka untuk mencegah naga api Stefan menyerang. Kalau tidak, pertarungan ini bisa berakhir lebih awal. Memang sangat disayangkan. Setelah mengetahui situasinya, Nero berkata dengan menyesal, kalau leluhur Tian Kui benar-benar berhasil ditipu, Kak Stefan akan memiliki rekor mengesankan lainnya dalam penipuan. Meskipun ruang boneka leluhur Tian Kui belum dihancurkan secara langsung, pasukan boneka yang telah dikumpulkan oleh leluhur Tian Kui selama bertahun-tahun akan musnah seluruhnya. Walis menghela nafas lega. Boneka-boneka ini dikumpulkan oleh monster tua itu dengan menggali kuburan, membunuh orang, menjarah barang, dan menjelajahi dunia rahasia selama bertahun-tahun. Sekarang setelah semuanya musnah sekaligus, dia mungkin akan marah sampai mati. Setelah mendengar ini, semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa lautan api yang dikendalikan oleh Stefan telah menelan semua boneka. Bahkan boneka yang diam-diam dimanipulasi oleh leluhur Tian Kui untuk melarikan diri pun tidak luput. Setelah pertempuran ini, semua prajurit boneka yang dikumpulkan dan disempurnakan oleh monster tua Tian Kui selama bertahun-tahun dibakar. Bahkan jika dia tidak bangkrut, dia pasti menderita kerugian besar. Beraninya kamu menghancurkan kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku akan mengubahmu menjadi boneka hari ini, membuat kamu menjadi budak seumur hidup dan menyesali kehidupanmu. Melihat kerja kerasnya selama bertahun-tahun terbakar menjadi abu, leluhur Tian Kui meraung dengan marah. Aku menunggumu di sini. Kalau kamu purnya nyali, muncullah dan ubah aku menjadi boneka. Membiarkan api spiritual membakar boneka-boneka di sekitarnya dengan ganas, Stefan kembali ke Niro dan yang lainnya dan berkata dengan provokatif. Seorang pelindung suci kuil surgawi hanya berani bersembunyi di kegelapan dan menyombongkan diri. Benar-benar tidak tahu malu. Menghadapi provokasi Stefan, leluhur Tian Kui terdiam dan berhenti berbicara. Orang ini jelas tidak akan menyerah, tetapi sekarang Stefan dan yang lainnya dilindungi oleh lautan api. Sulit bagi boneka biasa dan cara untuk menerobos garis api. Leluhur Tian Kui perlu waktu untuk menunggu apinya padam dan memikirkan dengan sangat cepat cara seperti apa yang akan digunakan untuk menghadapi Stefan dan yang lain. Chapter 899 Haridas, bahkan aku pun harus memanggilnya leluhur kecilku. Lautan api membuat leluhur Tian Kui, Tauti dan lainnya takut, sehingga mereka tidak berani menyerang Stefan dan lainnya untuk sementara waktu. Butuh beberapa waktu untuk membakar semua prajurit boneka. Meskipun Stefan buru-buru, dia hanya bisa menunggu sampai pembakaran berakhir sebelum mengambil tindakan lain. Metode leluhur Tian Kui selanjutnya adalah pertaruhan hidup dan mati yang nyata, untuk sementara ini kedua belah pihak dalam situasi saling terpaku. Menghadapi semua yang terjadi di depan mereka, Tauti dan orang-orang berniat jahat lainnya hanya bisa tercengang. Ketika mereka melihat pasukan boneka jatuh dari langit, Tauti dan yang lainnya mengira Stefan dan yang lainnya sudah mati. Mereka sangat bersemangat, bahkan memuji dan menyanjung leluhur Tian Kui tanpa henti. Namun dalam sekejap mata, pasukan boneka yang ganas itu dibakar menjadi abu oleh Stefan, dan bahkan leluhur Tian Kui sendiri pun sangat ketakutan sehingga dia menutup ruang boneka. Kejadian ini terlalu tiba-tiba dan tidak terduga. Apalagi ketika leluhur Tian Kui tiba-tiba terdiam, Tauti dan yang lainnya merasa situasinya tidak begitu bagus. Jika bahkan leluhur Tian Kui tidak dapat menangani Stefan, maka Stefan pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran seperti sebelumnya dan membunuh semua orang yang hadir. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka harus menemukan cara untuk mencegah hal ini terjadi. Aku menggunakan posisi Provinsi Sandong untuk menghabiskan begitu banyak waktu menyimpan api spiritual di labu pedang, sekarang semuanya habis dalam sekejap. Memanfaatkan jeda singkat antara kedua belah pihak, Stefan, yang mundur ke pihaknya, memandang lautan api di sekitarnya dengan sedih. Waktu aku menggunakan api sejati samadhi untuk menghadapi hal lei sebelumnya, itu karena daya tembaknya cukup kuat dan sudah ada persiapan sebelumnya setelah membereskan hal lei, aku sudah memasukkan sisa api ke labu pedang untuk tetap menjaga cadangan dan kualitas api spiritual. Tapi kali ini, penggunaan api spiritual biasa untuk membakar pasukan boneka hanya menghabiskan sedikit energi dari api spiritual tersebut. Jurus pamungkas ini bisa dibilang tidak bisa digunakan lagi. Kamu menukar api spiritual yang disimpan dalam labu pedang dengan pasukan boneka leluhur Tian Kui. Ini adalah keuntungan besar. Walis menghiburnya, kalau tidak, leluhur Tian Kui akan membunuh kita semua hanya dengan satu pasukan boneka ini. Api spiritual adalah sumber daya terbarukan, tapi boneka leluhur Tian Kui ini adalah harta miliknya yang sudah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Sekarang setelah semuanya dihancurkan, ini jelas merupakan kerugian besar bagi monster tua itu. Benar sekali. Stefan mengangguk lega, dia memicinkan mata untuk mengamati sekeliling dengan cermat, mencari tanda-tanda leluhur Tian Kui. Memang benar pepatah yang mengatakan di antara anak muda, akan banyak pahlawan. Haridas memandang Stefan dengan kagum dan rasa ingin tahu. Stefan, kamu orang mana? Apakah masih ada kerabat di rumahmu? Hah. Pak tua, agaknya aneh kamu menanyakan pertanyaan ini di saat seperti ini. Stefan memandang Haridas dengan tatapan kosong dan tidak berdaya. Pada saat kritis seperti ini, lelaki tua ini masih punya niat menanyakan latar belakangku. Dia terlalu gegabu dan tidak serius. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku hanya bertanya saja. Haridas juga menyadari bahwa dirinya terlalu tidak sopan, dia pun melambaikan tangannya dengan canggung, dan kemudian berkata dengan serius, meskipun pasukan boneka telah ditangani, mereka adalah boneka biasa dari leluhur Tian Kui. Agaknya, monster tua itu pasti memiliki jurus lain yang lebih kuat. Kita tidak bisa menganggap entengnya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sejak awal, aku tidak pernah meremehkan leluhur Tian Kui. Stefan menjawab dengan tidak sabar, tapi, ancaman leluhur Tian Kui terhadap kita sangat terbatas. Sekarang aku lebih khawatir pada orang yang mengejar di belakang. Aku harus menemukan cara untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Stefan, kamu harus lebih sopan terhadap Pak Haridas. Melihat sikap Stefan, Melissa dan Tiaga memarahinya secara bersamaan. Tidak masalah. Menurutku apa yang dikatakan Stefan masuk akal. Kita harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Haridas memandang Stefan dengan penuh semangat dan kasih sayang. Pak Haridas saja tidak keberatan, kalian berdua. Stefan memandang Melissa dan Tiaga dengan senyum. Dewa Perang Guntur, kamu sudah bilang sebelumnya kalau asalkan aku bisa menghadapi pasukan boneka, kamu akan memanggilku kakek. Ayo, aku siap. Kamu bisa memanggilku kakek sekarang. Kamu, Tiaga tercengang. Dia mengepalkan tinjunya, tapi tidak tahu bagaimana harus merespons. Sebagai pemimpin generasi muda di Departemen Perang, Tiaga adalah pria yang sombong dan sangat berbangga diri. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan bisa menerima dirinya memanggil pria yang lebih muda darinya sebagai kakek. Kamu jangan terus mendesak dan menindas orang seperti ini. Melissa dengan enggan mencoba membujuk. Bagaimanapun, Tiaga adalah anggota Departemen Perang. Dia mendapat kehormatan dari Departemen Perang dan tidak bisa. Kakak Ipar Melissa, kenapa kamu malah membela orang luar? Stefan menyela Melissa dengan tidak puas, dia sendiri yang bilang bahwa janji seorang pria harus bisa ditepati, dan dia juga lah yang mengusulkan taruhan ini. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-kata ini hanya karena dia dari Departemen Perang. Itu akan semakin mempermalukan Departemen Perang. Kalau bukan karena menanggung status Departemen Perang, aku pasti akan memenuhi janjiku. Tiaga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, tapi, bagaimanapun juga aku adalah anggota Departemen Perang, jadi aku tidak bisa merusak kehormatan Departemen Perang. Kalau kamu meminta sesuatu yang lain, aku berjanji akan memenuhinya sebisa mungkin. Apa yang bisa aku minta darimu? Kamu sendiri yang membuat taruhan itu. Stefan mengangkat bahu dan menjawab, aku hanya berharap kamu memenuhi janjimu sendiri. Kamu jangan keterlaluan. Aku ah. Bang. Tepat ketika Tiaga ingin terus berdebat, sebuah tinju besar menghantam kepala Tiaga dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Ada apa ini? Semua orang yang hadir tercengang dan memandang Haridas yang menjaga postur pukulannya dengan bingung. Tidak ada yang menyangka orang tua dari Departemen Perang itu akan tiba-tiba menyerang Tiaga, bahkan begitu kencang. Kakek Jiang, apa yang kamu lakukan? Tiaga berbaring di tanah, sambil meringis dan menutupi kepalanya, memandang Haridas dengan sedih. Jangan panggil aku kakek Jiang, kakekmu ada di sana. Haridas menunjuk ke arah Stefan dan menatap Tiaga dengan tajam, seseorang yang bermartabat harus menepati janjinya dan bersedia mengakul kekalahan. Karena kamu kalah, panggil saja kakek dengan benar. Kalau kamu mengingkari janjimu, kamu benar-benar akan mempermalukan Departemen Perang. Sudahlah. Aku hanya bercanda dengan Dewa Perang Guntur, Pak Haridas, jangan dianggap serius. Mendengar ini, Stefan melambaikan tangannya dengan cepat. Bahkan jika Haridas berpura-pura memukul Tiaga, dia harus menghargai orang tua ini. Tidak bisa. Bagaimana bisa anggota Departemen Perang mengingkari janjinya? Haridas memiliki sikap tegas, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan memandang Tiaga dengan serius. Cepat penuhi janjimu, atau aku akan merenggunuhmu sekarang juga. Bukan pura-pura. Stefan dan yang lainnya sedikit tercengang, mereka mengira Haridas akan membantu Tiaga keluar dari masalah ini. Namun, dilihat dari sikapnya, lelaki tua itu benar-benar berencana membiarkan Tiaga memanggilnya kakek Stefan. Tiaga sungguh beruntung bisa berhubungan dengan Stefan dengan cara ini. Sernentara yang lain tidak mengerti alasannya, Haridas diam-diam berbahagia untuk Tiaga. Kalau Stefan benar-benar orang itu, bahkan aku pun harus memanggilnya leluhur kecilku. Sekarang Tiaga menjadi cucu Stefan. Dia lebih tinggi dariku dalam hal senioritas. Ini adalah kesempatan besar baginya. Aku harus membantunya. Chapter 900 Semua orang ikut mencari. Akhirnya terpaksa muncul. Tiaga tidak tahu niat baik Haridas, dia menopang tubuhnya untuk berdiri dan memandang Haridas dengan rasa terhina dan keluhan di wajahnya. Kenapa masih bengong? Cepat panggil kakek. Apakah kamu mau aku dan Melisa, sebagai saksi, dipermalukan bersama? Melihat tampang Tiaga, Haridas mendesak tanpa ragu. Dia merasa cemas. Anak ini benar-benar tidak punya visi. Aku sudah membantunya mendapatkan peluang ini, seharusnya dia lebih kooperatif. Meskipun enggan, di bawah tekanan Haridas, Tiaga mau tidak mau memandang Stefan, mengertakkan gigi dan berkata, aku bersedia mengaku kalah. Mulai sekarang, ketika melihatmu, aku akan memanggilmu kakek. Kakek. Jangan, jangan. Aku hanya bercanda denganmu karena aku tidak tahan dengan kesombongan dan keangkuhanmu. Stefan melambaikan tangannya dengan cepat dan menjawab, kamu lebih tua dariku. Aku tidak berani menjadi kakekmu. Lebih baik kamu memanggilku kak Stefan. Terima kasih atas pengertianmu. Kelak, aku akan mengubah tabiatku. Tiaga menghela nafas lega meskipun memalukan memanggilnya kakak, itu jauh lebih baik daripada memanggilnya kakek. Tidak bisa. Haridas kembali menimpali, satu adalah satu, dan dua adalah dua karena Tiaga kalah, dia harus memenuhi taruhannya. Tiaga, Stefan akan menjadi kakekmu mulai sekarang. Kamu harus lebih menghormati dia daripada aku. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Tiaga hampir menangis, Stefan saja sudah bersedia kenapa lelaki tua ini bersikeras menyuruhnya mengakui Stefan sebagai kakeknya. Stefan juga sedikit tidak berdaya. Jika dia tahu bahwa Haridas begitu keras kepala, dia tidak akan membuat lelucon seperti itu dengan Tiaga. Rasanya cukup memuaskan juga memiliki cucu dewa perang tanpa alasan. Yang lain saling memandang, terutama Melissa, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Haridas. Dalam kesan Melissa, Haridas berdarah besi dan tegas, tidak suka membungkuk. Mengapa hari ini dia tiba-tiba mengabaikan kehormatan Departemen Perang dan bersikeras mempermalukan Tiaga? Apinya sudah padam. Tepat ketika situasinya sangat canggung, Niro tiba-tiba berteriak, waktunya mendesak, berhenti membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Cepat bunuh semua orang, lalu bunuh leluhur Tian Kui, setelah itu kita harus segera melarikan diri. Begitu selesai berbicara, Niro segera menerjang. Kita akan membicarakan hal lain nanti, sekarang kita urus dulu masalah yang ada di depan mata. Situasinya mendesak, Stefan menarik kembali pikirannya dan memandang orang-orang di sekitarnya dengan keinginan membunuh. Bunuh mereka semua. Walis dan Trevor berteriak dengan marah pada saat yang sama dan mengikuti Stefan menuju Niro. Tiaga, aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Haridas menepuk bahu Tiaga dan memperingatkan, kamu harus melindungi kakek Stefan dengan baik-baik. Aku ah. Sudut mulut Tiaga berkedut, dia hanya bisa berteriak, lalu dengan panik mengejar Stefan dan yang lainnya. Meskipun dia tidak dapat memahami situasinya, dia hanya ingin bertarung sekuat tenaga untuk menghilangkan depresi di hatinya. Pak Haridas, kenapa kamu memaksa Tiaga untuk mengakui Stefan sebagai kakeknya? Melisa mengerutkan kening dan bertanya pada Haridas dengan bingung, apakah kamu menyadari sesuatu? Rahasia langit tidak bisa dibocorkan, apalagi hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ketahui. Haridas tersenyum, dan momentum di tubuhnya tiba-tiba meledak, dia langsung melangkah maju. Bertarung. Persetan dengan mereka. Apa maksudnya? Rasanya seperti Haridas sedang mempermainkannya, tetapi lelaki tua itu tidak terlihat seperti sedang mempermainkannya. Melisa segera mengikuti Haridas untuk melindunginya dengan ragu. Segera setelah lautan api ungu padaran, Stefan dan rombongannya menginjak abu pasukan boneka dan bergegas keluar. Adegan ini saja sudah membuat Tauti dan yang lainnya merasa ketakutan. Tidak ada yang berani menghadapi Stefan dan yang lainnya, mereka langsung melarikan diri ke segala arah. Aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya ikut-ikutan saja, aku tidak terlibat. Tolong aku. Menghadapi serangan gencar Stefan dan yang lainnya, ratusan orang berniat jahat yang tersisa melarikan diri ke segala arah, meratap dan memohon belas kasihan. Namun, Stefan dan yang lainnya tidak bergeming. Jika para pengecut ini tidak menyianyiakan waktu mereka dan menunda kepergian Stefan dan yang lainnya, Stefan dan kelompoknya tidak akan terjebak oleh penjara pedang tanah milik leluhur Tian Kui. Sekarang orang-orang ini harus membayar konsekuensi tindakan mereka. Sialan, kalau tahu begini, aku tidak akan ikutan. Kalau ini terus berlanjut, aku mungkin akan mati di sini. Tauti melarikan diri dari sangkar sambil mengumpat dengan penuh penyesalan, Trevor hanya mengatakan bahwa Stefan mengetahui pengobatan dan alkimia, tapi dia tidak mengatakan bahwa ternyata Stefan begitu sulit untuk dihadapi. Dia sudah menipuku. Anel. Tauti, yang sedang berlari, tiba-tiba menyadari inti masalahnya. Dia memicinkan matanya dan melihat sekeliling. yang ingin dihadapi Stefan dan yang lainnya adalah leluhur Tian Kui. Jadi selama mereka menemukan leluhur Tian Kui, tentu saja kami tidak perlu takut apapun. Semuanya, dengarkan, cepat lihat sekeliling kalian untuk melihat apakah ada leluhur Tian Kui di sekitar kalian. memikirkan cara memikirkan cara untuk melarikan diri ini, Tauti melarikan diri sembari berteriak dengan kencang, target yang ingin dihadapi Stefan dan yang lainnya adalah leluhur Tian Kui, bukan kita. Selama kita menemukan leluhur Tian Kui, kita akan aman. Mendengar hal tersebut, sekelompok orang yang melarikan diri dalam keputus asaan tiba-tiba menjadi tercerahkan. Mereka langsung memeriksa apakah ada orang yang mencurigakan di sekitar mereka. Sebelumnya, Stefan dan yang lainnya berusaha menemukan leluhur Tian Kui yang pandai bersembunyi di antara ratusan orang, seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Namun, sekarang semua orang mulai memperhatikan orang-orang yang mencurigakan di sekitar mereka. Dengan adanya semua orang yang ikut mencari, kecepatan menemukan orang sangatlah luar biasa. Di sini, leluhur Tian Kui ada di sini, dia pasti leluhur Tian Kui. Segera, seseorang menggerakkan tubuhnya ke belakang, menunjuk ke seorang pria pendek misterius berjubah hitam di depannya, dan berseru dengan keras. Mengikuti gerakan pria ini, orang-orang di sekitar pria berjubah hitam dengan cepat mundur, langsung mengisolasi pria berjubah hitam dan membentuk ruang hampa. Pada saat yang sama, kerumunan juga secara sadar menjauh dari jalan antara pria berjubah hitam dan Stefan serta rombongannya, membentuk sebuah lorong yang memungkinkan pria berjubah hitam untuk bertatapan langsung dengan Stefan dan yang lainnya. Sebenarnya, pria berjubah hitam dan perilaku menyembunyikan wajahnya itu menang mencurigakan sejak awal, tapi tidak ada yang memperhatikannya dari awal hingga akhir. Selain itu, dia telah mengikuti kerumunan dengan berbagai cara yang aneh, sehingga tidak menaik terlalu banyak perhatian. Namun, ketika semua orang mulai memeriksa orang-orang di sekitar mereka, mencari leluhur Tian Kui, tampilan pria berjubah hitam itu menjadi terlalu menonjol. Mengikuti arah penyebaran kerumunan, Stefan melihat pria berjubah hitam sembari maju dengan cepat. Melihat Stefan dan kelompoknya tidak lagi membantai orang lain, semua orang menghela nafas lega dan mundur lagi untuk memberikan ruang yang cukup bagi pria berjubah hitam dan Stefan serta kelompoknya. Sampah-sampah tak berguna ini ternyata pengkhianat juga, mereka semua pantas mati. Di isolasi oleh kerumunan, pria berjubah hitam terpaksa berdiri di depan Stefan dan yang lainnya, dia mengutuk dengan jijik. Suara yang dikeluarkannya sama dengan yang dibuat oleh leluhur Tian Kui sebelumnya. leluhur Tian Kui akhirnya terpaksa muncul.